kita lagi keliling ya karena mau ada yang beli ayam teman-teman teman-teman hari ini saya mau panen ayam karena yang gede-gede itu saya mau tak sutiri teman-teman karena sudah tua ya jadi mau gak mau harus dijual ya kalau dulu tapi ada juga jual yang kemanggang-kemanggang itu yang yang berat 7 on ya karena cuma kita kalau jual yang kecil-kecil itu yang jantan ya kalau betina kita gak jual oke teman-teman yuk daripada kalian penasaran ikuti aja yuk nangkep ayam panen ayam stay tune ini ini pohon apa guys gede banget guys pete 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 horen ya murah ya mbak murah pete horen telung polo itu paling larang ya kadang loh cuma selikur rolikur enggak oh coba 16,6 16,6 itu ucul ucul biaya gas tuat-tuat ini peteknya sudah tua-tua guys jadi harus dijual karena yang mudah-mudah mulai keluar apa nih juga ya bener ini lawannya antik kok lawan ini ini beno gak di kpku ternak di tengang itu disemprot ini langsung manis ini dibaluhin atau dipotongi mas ? Oh, dipotongi ini jandah tembang ya? ini jandah bolong iya ini gak usumnya jandah bolong gak usumnya saya ini jandah bolong ini waya metu ini ayamnya ini harusnya keluar ringan yang juga gede-gede belum keluar sama sekali selamat menikmati ayam mewes ini apa guys ada yang tau gak ini nyanyi guys oke teman-teman hari ini sudah ini ya yang membawa ayam sudah pergi teman-teman ya jadi hari ini ayamnya itu dijual ada 16 ekor babon-babon dan ada juga yang remaja karena itu jantan ya jadi kita gak melihara jantan banyak-banyak ya terus itu babonnya ya sudah tua ya jadi memang harus begitu kalau kita mau motong ayam kita gak hari-hari motong ayam ya belum merek terus oh ya ayam itu saya kalau ada yang nanya ya ayam per kilonya berapa ya itu per kilonya kalau mereka itu datang kesini itu 40 ribu kotor ya kayak tadi itu 40 ribu terus bersih kalau bersih tinggal tinggal masak ya sudah bersih semuanya sudah dipotong sudah dibuguti ya bulunya itu kalau ngambil itu 75 ribu kalau nganter itu biasanya 85 ribu 80 ribu jadi gak ada yang bilang mahal ya memang segitu teman-teman ya di pasar itu malah di pasar itu lebih mahal kalau ayam kampung asli ya beda dengan ayam potong ya ayam potong murah banget teman-teman teman-teman itu kucing saya itu sama anjing saya makan ayam potong itu murah banget ceker aja ayam potong itu ceker cuma 5 ribu per kilo ceker ya saya beli itu banyak sekali kadang di pasar-pasar itu dibuang teman-teman kalau sudah kalau sudah siang ya langganan saya itu dibuang kayak ceker belungan yang sudah di filet-filet itu dibuang semuanya kepala-kepala itu ya saya beli 30 ribu itu banyak sudah untuk anjing saya itu jadi jangan disamakan ayam kampung asli dengan ayam ini ayam horn ya atau ayam yang gemuk-gemuk itu ya gitulah aku makan makan buah oke teman-teman jadi hari ini tanjung kimpul ya sedikit-sedikit uangnya ngumpul ya ayamnya hari ini sudah terjual 15 ekor ya ada yang nanya berapa kilo pak mbak per ekor eh berapa berapa harganya per kilo itu 40 itu ngambil sendiri orangnya kotor ya kalau bersih 75 ngambil sendiri beda dengan saya yang antar jadi itu mereka sudah gak ngomong sudah mereka sudah gak tawar-menawar memang segitu harganya kalau ngambil telur kalau beli kesini itu 2250 saya jual kalau saya yang antar 2500 saya pikir itu gak mahal karena apa dulu ya sebelum saya punya ayam telur itu teman-teman ya saya kalau beli di pasar karena kan dulu saya bapak saya juga serapan telur anak saya suami saya saya jadi satu hari itu lima telur padang sampai lebih ya jadi saya sekali beli itu pernah ya 50 telur 50 biji yang busuk itu ada 11 biasanya ada 11 kadang aja ada 8 saya gak komplain ya ya jekiku tandanya saya gak pernah bu telurnya bosok enggak karena orang tersebut juga gak tau telurnya bosok kan nah itu padahal gak asli teman-teman maksudnya sudah telur sudah disimen berapa lama ya kalau disayang itu telurnya fresh tidak ada yang karena saya tahu kan itu satu isi itu yang lama berarti yang baru-baru itu saya ambili saya makan sendiri ada yang beli saya jual gitu ya oke teman-teman jadi hari ini ceritanya panen ayam itu ayamnya ayam yang sudah tua ya jadi saya sutiri semuanya karena masa produktifnya sudah lambat ya telurnya sudah sedikit terus ganti yang ayam di belakang itu itu mau dikeluarkan karena kan sudah mulai dewasa oke teman-teman terima kasih sekali buat kalian semua yang sudah mengikuti serta mendukung channel ini ya terima kasih buat kalian semuanya dan juga buat kalian yang baru mampir di channel ini selamat datang dan terima kasih juga oke saya pamit dulu asar itu sudah oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya selanjutnya dadah dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax